teman-teman semua yang mengikuti webinar ini juga baik dan sehat selalu apakah bahan presentasi saya sudah terlihat? sudah Ibu baik baik, terima kasih Mas Roni sebagai moderator yang sudah mengantarkan tadi CV saya ditayangkan seperti itu aduh saya jadi malu apa namanya mungkin itu tadi cukup, apalagi sampai menyebutkan tahun kelahiran itu ya, berasa deh tua ternyata baik mungkin terima kasih sebelumnya kepada teman-teman mahasiswa dari program studi aquaculture dari Universitas Sudirman yang sudah mengundang saya untuk berbagi berbagi pengetahuan berbagi pengalaman terkait dengan bidang yang telah cukup lama saya dalami yaitu terkait dengan teknologi biovlog baik langsung saja baik, mungkin sebagai tadi sudah diperkenalkan sebetulnya jadi nama saya Julie Eka Sari saya adalah staf pengajar di Departemen Bidaya Perairan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Institut Pertanian Bogor hari ini saya di undang oleh Panitia untuk menyampaikan bukan menyampaikan mungkin ya untuk sharing tentang teknologi biovlog jadi ini adalah sesuatu yang saya tekuni sudah cukup lama dari sejak kalau Bapak Ibu atau teman-teman melihat tadi di CV saya melakukan pelatihan terkait dengan teknologi biovlog ini sejak tahun 2007 ya 2007 waktu melakukan studi S2 nah sehingga ini sesuatu yang memang cukup dekat cukup rutin saya lakukan nah baik ini kira-kira outline materi atau informasi yang akan saya sampaikan hari ini saya akan memberikan perkenalan sedikit tentang prinsip sistem biovlog lalu bagaimana aplikasinya dan penutup untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang mungkin belum familiar dengan teknologi biovlog apa itu teknologi biovlog nah mungkin sebagai pengantar sebelum kita sampai ke apa itu teknologi biovlog seperti halnya dalam sistem biologis yang lain ya dalam aquaculture itu ada input ya kemudian ada proses dan ada output outputnya apa tentunya outputnya itu adalah ikan yang kita panen ya nah inputnya apa inputnya adalah tentunya benih ya itu yang paling utama benih dan pakan ini menjadi sumber input ya sumber yang penting karena dia ikan dan kelangsungan hidup ikan yang optimum gitu ya tapi pakan ini juga menjadi memiliki penambahan pakan ke dalam sistem aquaculture juga memiliki dampak nah kalau kita lihat ya keseimbangan jadi kalau kita masukkan pakan kita tahu ya ini sebagai input budidaya nah dari pakan ini ketika kita tambahkan ke dalam air ya ada yang dimakan tentunya ada juga yang tidak termakan nah pakan yang tidak termakan ya ini akan terakumulasi ya kalau kita tidak ambil tentunya ini akan terakumulasi sebagai limbah padatan sementara pakan yang dimakan ya akan mengalami proses pencernaan ya nah ketika masuk ke dalam proses pencernaan ada bagian tentunya ada komponen pakan yang bisa dicerna kemudian diserap dan ada juga yang tidak bisa dicerna yang tidak bisa dicerna ini kemudian akan dibuang dalam bentuk fesis ya dan kemudian terakumulasi dalam bentuk limbah padat nah biasanya kalau di kolam ini bentuknya adalah lumpur ya nah kemudian sementara pakan komponen pakan yang dicerna ya ini akan diserap kemudian akan digunakan dalam proses metabolisme ya nah disini dalam proses metabolisme juga tentunya ada yang ada byproductnya gitu ya ada limbahnya nah salah satunya limbahnya ini bisa umumnya dibuang bisa melalui insang ya atau bisa juga bersama dengan urin nah limbah yang terbuang ini biasanya bentuknya adalah limbah terlarut ya nah sehingga dari proses metabolisme ini ya akan dihasilkan akumulasi limbah terlarut yang juga akan mendapatkan penambahan ya dari hasil mineralisasi limbah padatan tadi ya yang dari fesis ataupun sisa makanan nah dalam sistem akuakultur yang biasa kita lakukan ya kita tidak menginginkan limbah ini karena apa karena limbah ini ya contohnya yang paling banyak konsentrasinya dalam sistem akuakultur itu adalah amonia ya amonia ini sangat toksik sangat toksik untuk kebanyakan organisme akuatik sehingga kita tidak ingin ada akumulasi amonia di dalam lingkungan media akuakultur sehingga apa konsekuensinya kita harus encerkan kita harus buang nah sehingga yang kita lakukan biasanya adalah dengan mengganti air ya dengan mengencerkan kita ganti airnya baik itu sebagian ataupun bahkan kadang-kadang total nah konsekuensinya apa kalau tidak ada pengolahan limbah maka limbah nutrien ini akan terbuang ke lingkungan ya sehingga ya itu makanya akuakultur ya sering mendapat kritik karena memang salah satunya adalah karena limbah buangan senyawa-senyawa toksik ini yang kemudian terakumulasi dalam lingkungan nah lalu bagaimana peran biovlog nah kalau kita lihat di sini ya jadi konsep biovlog itu sebetulnya adalah daur ulang limbah nutrien dalam sistem aquaculture ya nah dalam sistem biovlog ya limbah terlarut tadi ini akan dikonversi ya dikonversi menjadi mikroba mikroba ya mikroba terutama mikroba kelompok heterotroph bagaimana caranya nah ini dengan cara menyimbangkan CN ratio di dalam air ya nah kemudian mikroba mikroba heterotroph ini nanti pada kondisi tertentu dia akan membentuk agregat yang kita sebut dengan biovlog yang bisa dimanfaatkan kembali oleh ikan ataupun organisme budidaya sehingga pada akhirnya disini ya nutrien pakan yang bisa kita panen kembali ini menjadi lebih lebih banyak ya nah berdasarkan pemaparan tadi ya kita bisa melihat bahwa dalam sistem biovlog yang ideal ya kita bisa mendapatkan berbagai manfaat yang diantaranya adalah nitrogen limbah sorry limbah nitrogen yang rendah kenapa karena tadi ya limbah nitrogen ini dimanfaatkan oleh si heterotrophic bakteria atau bakteri heterotroph ya sebagai sumber nutriennya sehingga kemudian ini bisa dimanfaatkan kembali oleh ikan yang dipelihara nah karena limbah nitrogen tadi rendah konsekuensinya kita juga tidak perlu melakukan pergantian air sering bahkan bisa sampai zero zero itu artinya tidak ada pergantian air sama sekali sehingga jumlah pemakaian air per kilogram atau per biomasa panen ini bisa ditekan lalu efisiensi pakan nah karena disini nutrien yang tadinya terbuang itu kita manfaatkan kembali dalam bentuk agregat apa tadi dalam bentuk biovlog yang bisa dimakan oleh ikan ataupun ini sebetulnya biovlognya juga bisa dimanfaatkan bisa kita panen bisa kita manfaatkan sebagai bahan pakan nah sehingga konsekuensinya adalah efisiensi penutrian pakan menjadi lebih tinggi ini salah satu ciri biovlog sistem biovlog yang ideal nah sementara dalam perjalanannya ternyata berbagai penelitian juga menunjukkan bahwa aplikasi teknologi biovlog ini juga bisa meningkatkan imunitas ikan yang kita pelihara dan ini juga ada beberapa penelitian yang terbaru yang menunjukkan bahwa bakteri atau mikroba yang ada dalam sistem biovlog ini juga bisa menekan pertumbuhan patogen ada sebuah penelitian terbaru tahun 2020 yang menunjukkan bahwa mikroorganisme yang berasosiasi dengan biovlog itu bisa menurunkan tingkat virulensi bakteri penyebab IMS pada udang sekarang IMS mulai menjadi masalah di Indonesia dan ini mungkin bisa menjadi salah satu strategi juga dan ini yang terakhir memang yang terakhir ini penelitiannya belum terlalu banyak tapi ini juga sudah kita inisiasi di PB jadi ternyata biovlog juga bisa meningkatkan kinerja reproduksi walaupun mekanisme aksinya juga masih belum terlalu jelas baik nah lalu bagaimana wujud biovlog mungkin Bapak Ibu atau teman-teman belum pernah melihat seperti apa sih biovlog tidak kebayang kalau kita lihat ini adalah salah satu contoh ikan nila pembelian ikan nila dengan sistem biovlog ini dilakukan di depan rumah pakai bak terpak kalau kita ambil sampel air dari bak pembiaraan ini kemudian kita endapkan kita akan melihat biovlog ini akan mengendap di dasar ini kita biasanya kalau untuk sistem biovlog itu kita mengukur polmoflog ini dengan menggunakan imhofcon jadi kerucut seperti ini ini kalau kita ambil airnya kemudian kita biarkan mengendap dia akan mengumpul di dasar kalau kita penasaran lagi kita lihat di bawah mikroskop bentuk biovlog seperti ini jadi seperti gumpalan isinya apa saja isinya berbagai jenis mikroba seperti ada ragi dari kelompok bungi atau ragi dari kompok bungi lalu berbagai jenis bakteri kemudian berbagai jenis fitoplankton lalu ada juga partikel-partikel yang terus suspensi yang kemudian terjebak dalam matrix biovlog karena ini adalah dia sifatnya porus porus itu berpori jadi dia bisa menjebak partikel-partikel dalam biovlog ini lalu karena biovlog ini terdiri dari berbagai mikroorganisme tadi maka dia juga menjadi feeding ground istilahnya feeding ground itu lokasi tempat mencari makan berbagai mikroorganisme lain yang memangsa bakteri ataupun fitoplankton seperti protozoa zooplankton bahkan cacing anelida ini juga sering kita temukan dalam berasosiasi dengan biovlog nah ini contohnya kalau kita lihat di bawah mikroskop ini ada cacing kemudian ada mikroalga atau mikroalga atau fitoplankton kemudian ada seliatan mereka berkumpul disini nah ini adalah komposisi biologisnya lalu bagaimana dengan komposisi nutrisinya nah ini ini sebetulnya ini hasil penelitian saya yang sudah agak lama kita ada beberapa yang sudah update kalau kita lihat disini ya ternyata biovlog ini bisa mengandung proteinnya itu 38 sampai 41 bahkan saya ada satu penelitian bisa mencapai hampir mendekati 50% tapi ada juga yang kurang dari 30% ada yang hanya belasan jadi memang sangat bervariasi kemudian kadar lemaknya sebetulnya biovlog ini dia tidak banyak mengandung lemak ini salah satu ciri yang lain biasanya komponennya yang paling banyak itu adalah protein dan karboidrat serta mineral nah kemudian dari segi asam lemak esensial biovlog juga mengandung beberapa asam lemak esensial seperti asam linoleat asam linolenat asam arakidonat EPA dan DHA nah ini adalah salah satu contoh bioglog yang kami kumpulkan dari media pemeliharaan ikan lele nah lalu kemudian kita bandingkan dengan kebutuhan asam amino esensial ikan lele nah kita lihat bahwa berdasarkan kompatibiliti berdasarkan kesesuaian antara kebutuhan dan apa yang ada dalam biovlog nah ternyata EAA index jadi EAA index itu adalah essential amino acid index yang menunjukkan kualitas protein suatu material berdasarkan komposisi asam aminonya kalau kita lihat di sini indeksnya adalah 0,88 artinya apa artinya dia biovlog ini merupakan sumber protein yang baik untuk ikan lele nah lalu mungkin bapak ibu atau dan teman-teman juga bertanya kenapa sih bakteri itu harus membentuk biovlog apakah biovlog ini akan selalu kita temui dalam semua lingkungan akuatik nah ternyata tidak jadi mikroba ini membentuk biovlog hanya pada kondisi-kondisi tertentu nah kenapa mereka membentuk biovlog tujuannya hanya dua yang pertama adalah untuk mengakuisisi nutrien jadi karena bakteri itu ukurannya kecil sekali dia adalah mikroskopis kurang dari bahkan ada yang kurang dari 2 mikron sehingga kecil sekali nah kalau dia soliter dia sendiri di dalam air itu seperti kalau kita ada di tengah-tengah sungai yang sedang banjir bandang jadi akan sulit sekali mempertahankan posisi apalagi untuk mengambil nutrien yang ada dalam air ya sama gitu ya kalau kita misalkan ada di tengah-tengah sungai yang sedang banjir maka kita akan sulit untuk meraih sesuatu yang ada di dalam air nah analogi ini ini berlaku juga untuk bakteri bakteri ukurannya kecil nah dalam air yang sifatnya dinamis seperti di dalam sistem aquaculture kalau kita lihatkan dalam sistem aquaculture apalagi yang intensif kita menggunakan aerasi kita menggunakan kincir airnya bergerak terus nah bakteri itu tidak bisa mempertahankan posisinya dan mengambil nutrien dari air nah sehingga salah satu caranya adalah mereka harus bekerja sama mereka harus bekerja sama untuk bisa sering terikat gitu ya sehingga mereka bisa mengambil nutrien yang ada dalam air nah ketika dia berada dalam biovlog disini maka air akan masuk ke sela-sela pori-pori biovlog ini dengan kecepatan yang rendah sehingga bisa dengan mudah nutrien yang ada dalam air itu bisa dengan mudah diambil oleh si bakteri nah kemudian fungsi yang kedua ya biovlog juga memberikan perlindungan terhadap stressor ataupun grazer jadi ini adalah bentuk pertahanan bakteri gitu ya terhadap kemungkinan mereka dimangsa oleh tadi kan ada pemakan bakteri kenapa? karena begitu dia berukuran dia berada dalam biovlog maka ukuran biovlog ini besar dan bahkan jauh lebih besar daripada ukuran pemangsanya sehingga mereka akan lebih aman gitu ya jadi memang luar biasa ya apa namanya Tuhan itu sudah menciptakan semua makhluk hidup itu lengkap dengan semua support sistemnya nah lalu bagaimana mekanisme pembentukan biovlognya? nah ini ada dua jadi mekanismenya yang pertama adalah interaksi antar permukaan sel mikroba jadi sel-sel mikroba ini bermuatan negatif ya nah jadi disini karena dia bermuatan negatif ya apa kalau di air itu ada apa ion-ion yang bermuatan positif nah maka ion ini akan menjadi jembatan yang menyatukan antar sel-sel mikroba ya konsekuensinya apa ini terkait dengan aplikasi ya konsekuensinya adalah kita atau salah satu hal yang salah satu faktor yang berpengaruh pada pembentukan biovlog ini adalah berapa banyak ion-ion positif yang ada dalam air nah nah kemudian yang mekanisme yang kedua adalah komunikasi antar sel jadi tadi sudah saya sebutkan ya jadi kenapa bakteri itu kok membentuk biovlog karena mereka sebetulnya saling membutuhkan mereka perlu untuk salah satunya mengambil nutrien lalu bagaimana kok bisa mereka sama-sama gitu ya sepakat untuk membentuk konsorsium ya dalam bentuk biovlog nah ini ternyata bakteri juga bisa melakukan melakukan komunikasi ya komunikasinya kita sebut dengan quorum sensing ya nah kalau Anda mau Bapak Ibu dan teman-teman kalau mau tahu lebih banyak ini banyak ya pustakanya tentang bagaimana mekanisme quorum sensing salah satunya juga ini adalah hasil penelitian kita yang sudah dilakukan tahun 2019 ya jadi mungkin kalau ada yang tertarik silahkan membaca lebih lanjut ya baik nah berdasarkan informasi tersebut maka karakteristik sistem biovlog ini akan berbeda dengan sistem akuakultur yang biasa kita lakukan ya diantaranya ini kalau kita lihat biasanya dalam hal kualitas air ya dalam sistem biovlog itu selalu ada turbulensi air kenapa harus ada turbulensi air karena ini adalah faktor yang memaksa atau mensimulasi bakteri untuk membentuk vlog jadi kalau airnya itu stagnan maka vlog cenderung tidak akan terbentuk karena si bakteri akan berpikir buat apa bukan berpikir ya buat apa membentuk vlog gitu ya jadi karena kalau tidak hidup sendiri aja saya sudah bisa mengambil makanan gitu dari lingkungan nah dengan dengan turbulensi air maka mau tidak mau si bakteri harus membuat konsorsium kemudian yang kedua karena di sistem biovlog ini kita menumbuhkan bakteri ya menumbuhkan biovlog maka ciri yang lain itu adalah kekeruhan ya jadi airnya keruh ya walaupun ketika kalau kita ambil ya kalau kita endapkan ini sistem biovlog ini contohnya yang gambar sebelah kiri ya kalau kita endapkan ini airnya akan menjadi bening gitu ya karena biovlognya akan mengendap lalu TSS TSS ini adalah total suspended solid atau padatan suspensi padatan tersuspensi ini juga tinggi karena ada biovlog disitu nah sementara untuk konsentrasi tan nitrogen organik yang terlarut seperti tan, nitrat nitrat ini umumnya rendah ya idealnya rendah tetapi memang ada ya dalam beberapa kasus yang melaporkan bahwa ternyata pada saat ini yang paling umum adalah trouble apa trouble nya adalah nitrat ya biasanya nitrat nya tinggi nah ini sebetulnya menunjukkan bahwa dalam sistem biovlognya belum berjalan dengan sempurna kemudian DO biasanya ya karena disini kita punya selain ikan kita punya mikroorganisme yang juga ada dalam media pemeliharaan maka konsumsi oksigen menjadi meningkat dibandingkan dengan yang air jernih gitu ya dengan pemeliharaan ikan dengan air jernih konsumsi oksigen meningkat konsekuensinya apa konsekuensinya adalah konsentrasi oksigen terlarut ini biasanya lebih rendah lalu pada beberapa kondisi kita juga bisa melihat adanya perubahan pada alkalinitas dan pH biasanya dalam sistem biovlog yang betul-betul didominasi oleh bakteri atrotrof biasanya pH-nya cenderung lebih stabil walaupun ada kecenderungan menurun pH dan alkalinitas cenderung stabil tapi ada juga kadang-kadang dalam sistem biovlog yang didominasi oleh bakteri nitrifikasi ini alkalinitas dan pH-nya akan menurun dengan tajam lalu karakter lain juga tentunya adalah ada keberadaan biovlog nah ini komposisi dan kepadatan mikrobannya ini sangat tergantung pada bagaimana cara kita mengoperasikan biovlognya atau sistem biovlognya misalkan bagaimana asian rasionya berapa komposisi pakannya seperti apa dan lain sebagainya kemudian padatan tersuspensi ini menunjukkan berapa banyak jadi menunjukkan kepadatan biovlog biasanya kita ukur dengan parameter namanya volume of vlog jadi ini contohnya sebelah kiri ini kita bisa menggunakan Imhofcone ataupun wadah lain sebetulnya kita bisa gunakan yang dasarnya berbentuk kerucut nah ini kita bisa bisa gunakan untuk mengukur berapa volume of vlog jadi volume of vlog ini bisa mengindikasikan berapa kepadatan biovlog walaupun sebetulnya yang lebih ideal adalah dikombinasikan dengan antara volume of vlog dan total suspended solid tapi untuk total suspended solid karena dia membutuhkan peralatan yang cukup paling tidak membutuhkan oven dan timbangan dengan ketelitian yang tinggi maka untuk aplikasi di lapangan biasanya kita lihat ke volume of vlog saja nah kemudian sistem budaya secara umumnya ya ini sistem biovlog ini biasanya kita aplikasikan di sistem semi intensif sampai intensif atau bahkan super intensif ya dengan kepadatan yang cukup tinggi dengan penciri yang lain adalah kita ada mixing ya mixingnya itu bisa berupa penggunaan pedal wheel atau kincir atau penggunaan pompa supaya airnya bergerak kemudian juga air asi untuk mempertahankan konsentrasi oksigen pada level yang optimum nah lalu bagaimana aplikasi teknologi biovlog tadi sekilas mengenai prinsip teknologi biovlog kita akan melihat bagaimana aplikasi teknologi ini nah sebelum kita masuk ke bagaimana aplikasinya saya ingin menekankan kembali bahwa dalam sistem biovlog itu ada dua faktor penentu efektivitas itu bekerja atau tidak ya kalau bapak ibu dan teman-teman ingat ya disini saya kembali lagi ke ilustrasi saya yang tadi mengenai sistem biovlog ya jadi sistem biovlog yang efisien itu bisa terjadi atau yang ideal itu bisa terjadi kalau dua faktor ini terpenuhi yang pertama adalah konversi nutrien ya konversi limbah limbah teralut dalam hal ini terutama nitrogen ya menjadi biomasa mikroba dan yang kedua adalah konsumsi mikroba konsumsi biovlog oleh organisme bodhidaya ya nah kalau hanya salah satu saja yang berjalan ya misalkan konversi nutriennya oke tetapi biovlognya tidak dimanfaatkan oleh ikan ataupun organisme bodhidaya maka apa yang terjadi yang terjadi adalah kita hanya mengkonversi nutrien ya dari limbah terarut menjadi biomasa biovlog ya nah biovlognya menjadi dominan di sini masalahnya apa masalahnya adalah si biovlog ini juga dia memerlukan oksigen sehingga konsekuensinya ya kebutuhan oksigen menjadi meningkat bahkan bisa jadi melebihi ya kebutuhan apa kebutuhan oksigen oleh si mikroba ini melebihi apa yang dibutuhkan oleh ikan ya nah sementara yang kita panen kan ikannya ya bukan biovlognya gitu ya nah sehingga dari sini aerasi ya serta mixing menjadi tidak efisien ya kita akan banyak menghabiskan resource ya menghabiskan listrik dan biaya untuk aerasi gitu ya untuk listrik nah sementara mikrobnya sendiri tidak dimanfaatkan nah atau misalkan dia tidak konversi nutriennya tidak berjalan ya kalau konversi nutrien tidak berjalan maka otomatis yang di sini juga tidak berjalan nah jadi jadi kita dalam aplikasi sistem biovlog nah ini bapak ibu dan teman-teman harus pahami adalah kita harus memastikan bahwa dua proses ini berjalan ya nah bagaimana kita bisa memastikan bahwa konversi nutrien ini bisa berlangsung dengan baik yang pertama adalah kita harus memahami ya apakah mikrobanya berjalan bekerja dengan baik kemudian apakah apa jalur konversi yang dominan jalur konversi yang dominan itu apakah dia dengan jalur heterotroph yang mengambil semua apa sorry yang memerlukan CN rasio yang tinggi gitu ya keseimbangan CN rasio maka kalau kita ingin misalkan jalur konversinya itu adalah jalur konversi heterotroph maka di sini CN rasio harus kita harus selalu kita perhatikan nah kemudian pemilihan sumber karbon ada beberapa sumber karbon yang bisa langsung dimanfaatkan ada juga yang perlu waktu untuk dimanfaatkan misalkan untuk sumber karbon dari kelompok karbohidrat sederhana seperti gula atau molase nah ini cepat sekali dimanfaatkan oleh mikroba itu ada juga yang lama gitu ya ini adalah karbohidrat kompleks ya misalkan dari kelompok pati atau dari kelompok yang banyak mengandung fiber ya ini juga membutuhkan ini dia membutuhkan waktu nah tinggal kita mau mengaturnya gimana gitu ya apakah kita pengen si vlognya itu cepat tumbuh ya sehingga apa amonia misalkan kita lihat nih amonianya tinggi gimana supaya cepat turun nah misalnya kita beri dengan sumber karbon yang sederhana sehingga dia bisa cepat turun atau kita ingin maintain saja ya misalnya amonianya tidak terlalu tinggi tapi kita kita pengen pelihara aja supaya biofloknya tetap tumbuh tapi tidak dengan kecepatan yang tinggi nah ini bisa kita pilih sumber karbon yang kompleks tadi ya yang banyak mengandung fiber banyak mengandung serat nah ini termasuk ke dalam manajemen sien rasio ya ini juga yang harus selalu diperhatikan berapa sih sien rasio yang perlu kita aplikasikan ya apakah harus selalu misalkan sien rasio nya itu selama masa pemeliharaan itu harus selalu 10 15 atau berapa gitu ya sien rasio ini menunjukkan berapa banyak sumber karbon yang harus kita tambahkan ya lalu pemanfaatan bioflok ya pemanfaatan bioflok ini kita harus pastikan bahwa biofloknya itu dimakan ya apa faktor-faktor yang berpengaruh terhadap konsumsi bioflok nah salah satunya adalah partikel bioflok ya jadi kalau partikel biofloknya itu terlalu kecil ya maka ini tidak bisa dimanfaatkan oleh ikan ya atau floknya atau tidak terbentuk flok bahkan ya sehingga disini hanya airnya itu biasanya keruh ya dia tidak tidak bisa mengendap ya biasanya itu kalau floknya terlalu kecil atau bahkan si bakterinya tidak membentuk flok itu biasanya airnya keruh nah ini dia tidak bisa memakan ya jadi kita harus pastikan bahwa memang floknya terbentuk dan bisa dimakan lalu berikutnya adalah kecernaan dan komposisi nutrien nah ini terkait dengan berapa banyak nutrien ya yang bisa kita panen kembali dalam bentuk biomasa ikan ya nah jadi ini adalah faktor-faktor ini yang akan menentukan ya tingkat kesuksesan sistem bioflok dalam membawa manfaat ya dalam hal menurunkan limbah nutrien dan meningkatkan efisiensi pakan ya nah jadi dalam aplikasinya teknologi bioflok ini ada tiga aspek atau tiga faktor yang harus selalu kita perhatikan ya biasanya kalau kita memelihara ikan itu yang kita lihat kan melihat kualitas air dan organisme budidayanya nah kalau dalam sistem bioflok ada satu lagi yaitu biofloknya ya nah kita lihat satu persatu untuk organisme budidaya ya yang harus kita ingat adalah bahwa tidak semua jenis ikan itu dapat menyesuaikan diri dengan kondisi sistem bioflok ya kita harus memastikan bahwa ketika kita mau mengaplikasikan teknologi bioflok pada ikan tertentu ya kita harus tahu ya bahwa ikan ini memang dapat hidup pada kondisi keruh ya karena ada beberapa ikan yang sifatnya sangat sensitif ya terhadap padatan tersuspensi ya pada kondisi keruh sehingga dia tidak akan bisa bertahan dalam sistem bioflok dan yang kedua adalah dia dapat memakan ikan ini bisa memakan bioflok ya karena bisa saja ikan ini ikan bisa bisa hidup dalam kondisi keruh yang kekeruhan yang tinggi ya tapi ternyata dia tidak bisa memakan bioflok bisa itu karena memang misalkan ukuran floknya terlalu kecil atau komposisi nutriennya tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan sehingga dia tidak bisa memanfaatkan nutrien dalam bioflok ya sehingga apa sehingga fungsi yang kedua tadi ya tidak tercapai kemudian stadia ikan yang digunakan ya ada ikan-ikan yang memang kita bisa pelihara dalam sistem bioflok dari sejak stadia pemenihan sampai dengan induk bahkan ya tapi ada juga yang dia baru bisa menggunakan sistem bioflok misalnya pada fase pendederan contohnya misalkan ikan gurame ya ikan gurame itu kalau pemenihan tidak bisa tapi kalau masuk pendederan ini sudah mulai sementara kalau ikan nila ikan nila itu dari mulai pemeliharaan induk pemenihan pendederan pembesaran kita bisa menggunakan sistem bioflok nah mengapa tidak semua jenis ikan bisa memanfaatkan bioflok ini terutama terkait dengan morfometri morfologi ya ya morfologi namanya morfologi atau struktur insang salah satunya struktur insang atau struktur atau mereka punya punya atau tidak punya alat atau tidak untuk memanen bioflok misalnya pada ikan nila ikan nila ini termasuk kelompok detritus atau flangton feeder jadi di gil reker mereka kalau bapak ibu ataupun teman-teman pernah membedah dan melihat bagaimana insang ikan nila kita lihat disitu bahwa ikan nila itu insang gil rekernya itu rapat karena memang didesain sedemikian rupa supaya mereka bisa memanen detritus ataupun fitoplankton yang ada di air jadi dia sifatnya adalah hampir mendekati filter feeder sehingga disini insangnya itu dilengkapi dengan alat yang bisa mengumpulkan fitoplankton ataupun padatan tersuspensi dalam air sehingga mereka ini sangat mudah memanfaatkan bioflok nah atau misalnya dari kelompok udang udang ini dikenal sebagai udang yang paling dapat memanfaatkan bioflok mengapa bisa demikian karena mereka di di kaki di kaki jalan yang paling depan di maksilanya itu mereka memiliki sete sete itu seperti saringan seperti ini bukan saringan bulu-bulu halus yang bisa menyaring bioflok jadi mereka tinggal tangannya tinggal kakinya tinggal dijembreng apa namanya dia dibeberkan dalam air istilahnya kemudian si setenya ini akan menyaring lalu kemudian dimakan oleh udang apakah semua udang memiliki sete seperti ini nah tidak jadi pernah ada suatu penelitian yang dilakukan oleh peneliti dari Jepang yang membandingkan ternyata memang ada kaitannya antara morfologi atau struktur kaki renang yang biasa digunakan untuk makan kaki jalan yang biasa digunakan untuk makan dengan pemanfaatan bioflok nah kemudian faktor yang berikutnya adalah mikroba biofloknya kuncinya adalah bagaimana caranya membentuk vlog yang fungsional yang fungsional itu yang seperti apa yang dapat mengonversi limbah jadi ingat fungsinya ada dua satu dia mengkonversi limbah menjadi biomasa mikroba yang kemudian bisa menjadi sumber makanan ikan yang bernutrisi tinggi secara efisien sehingga disitu fungsi ya konversi atau mendaur ulang nutriannya menjadi optimum nah bagaimana caranya nah ini ada beberapa faktor yang harus kita perhatikan yang pertama adalah inokulan atau starter ya apakah kita perlu ini sering ditanyakan ke saya ya apakah perlu menambahkan probiotik sebetulnya kalau saya tidak mengharuskan harus menambah probiotik tertentu ya karena pengalaman saya saya pernah menggunakan probiotik pernah juga tidak menggunakan probiotik ya tetapi memang kalau misalkan kita bisa menambahkan probiotik dan kita tahu bahwa probiotiknya itu memang bisa dipercaya ya karena banyak sekali produk-produk probiotik yang sebetulnya efektivitasnya masih menjadi pertanyaan ya jadi kalau bapak ibu dan teman-teman punya oh saya tahu nih produk probiotik ini bisa bisa dipercaya istilahnya gitu ya dan memang sudah bekerja dengan baik nah maka bisa digunakan tapi kalau pun tidak ada ya itu tidak masalah karena saya juga memiliki pengalaman ya tidak menggunakan tidak menggunakan probiotik dan hasilnya tetap bagus nah tapi yang penting adalah harus ada inokulan ya inokulannya dari mana ya biasanya kalau saya dari sistem biovlog yang sudah 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 ada gitu ya ini kita gunakan sebagai inokulan atau bisa juga dari kalau kita bapak atau bapak ibu punya pemeliharaan ikan gitu ya atau misalkan di sekitar kita ada lokasi pemeliharaan ikan yang dia produksinya bagus tidak pernah ada masalah penyakit nah ini bisa kita gunakan sebagai inokulan kemudian kesimbangan sien rasio nah ini kesimbangan sien rasio sumber supaya dia si bakteri ini bisa bertumbuh ya terutama bakteri heterotroph yang merupakan komponen utama maski sistem ini bisa bisa tumbuh diperlukan keseimbangan rasio antara karbonitrogen ya nah kita harus ya konsekuensinya kita harus ada upaya untuk menyimbangkan ya apakah bagaimana caranya nah untuk menyimbangkan ini kenapa jadi ada garisnya untuk menyimbangkan sien rasio ini bisa kita lakukan dengan dua pendekatan yang pertama adalah dengan menambahkan sumber karbon eksternal atau melalui formulasi pakan ya tapi yang paling umum adalah kita menambahkan sumber karbon eksternal lalu kemudian nah ini jalur konversi ya mungkin bisa dilewat saja karena ini sangat teoritis tetapi kalau Bapak Ibu ada yang tertarik nah ini nanti mungkin bisa kita diskusi lebih jauh ya oke nah untuk keseimbangan sien rasio ya dengan penambahan sumber karbon eksternal ini biasanya kita lakukan dengan dua pendekatan yang pertama adalah dengan menghitung ya mengestimasi berapa jumlah nitrogen yang terbuang berdasarkan dari jumlah protein atau kandungan protein dalam pakan ya atau berdasarkan jumlah nitrogen dalam pakan nitrogen dalam pakan ini bentuknya adalah dalam bentuk protein sehingga kita bisa hitung dari kandungan protein pakan nah atau pendekatan yang kedua adalah dengan melihat konsentrasi ya dengan melihat konsentrasi nitrogen yang ada dalam air nah dengan caranya dengan apa caranya kita mengukur berapa konsentrasi total amonia nitrogen nah ini biasanya kita ukur bisa kita lakukan dengan menggunakan test kit ya ataupun kita kirim sampel ke lab ya biasanya kalau di lapangan saya paling gampang adalah dengan menggunakan test kit saja ya test kit untuk pengukuran tan ini cukup mudah didapatkan ya dari untuk aquarium ataupun online ya sekarang semuanya bisa online nah berapa sebetulnya CN ratio yang optimal ya nah untuk bisa tumbuh untuk bakteri heterotroph itu sebetulnya CN ratio minimal yang dibutuhkan adalah CN ratio nya 4 ya jadi 4 dengan CN ratio 4 itu sebetulnya mereka sudah bisa tumbuh tetapi yang harus diingat adalah bahwa jumlah bakterinya itu kalau sudah banyak maka kita juga harus memperhatikan sehingga kalau kita mengikuti aturan ini CN ratio 4 maka yang terjadi biasanya tidak memadai karena biasanya dengan konsentrasi nitrogen yang cukup banyak di sistem aquaculture dengan CN ratio 4 ini pas-pasan istilahnya sehingga kita umumnya meningkatkan CN ratio biasanya saya paling tidak 6 nah kemudian tadi ya nah bisa ini dengan pengukuran konsentrasi tan ini juga sama sebetulnya jadi kalau misalkan konsentrasi tannya itu 1 mg per liter ya maka kalau kita mengikuti rasio CN nya 4 misalkan ya maka jumlah karbon yang atau konsentrasi karbon yang harus kita tambahkan itu adalah 4 mg per liter itu karbonnya ya nah ini juga harus kita hitung balik ya jadi kalau misalkan kandungan karbon dalam satu bahan misalkan kita menggunakan molase ataupun gula gitu ya nah ini dia mengandung 40% karbon maka jumlah karbonnya ini konsentrasi molasenya atau molase ya konsentrasi molasenya berarti bisa sekitar 8-10 mg per liter ya jadi itu kira-kira ilustrasinya mohon maaf ibu ya waktunya mau habis ya 4 menit lagi oke terima kasih oke terima kasih untuk pengingatnya nah bagaimana prosedur umum teknologi bioflow ya prosedur umumnya sebetulnya hampir sama dengan metode pemeliharaan ikan yang lain ya jadi ada persiapan penebaran dan pemeliharaan ikan ya tapi yang justru yang penting adalah bagaimana kita memonitor tadi ya densitas bioflow kemudian adanya mixing dan aerasi serta penambahan sumber karbon oke nah ini mungkin karena waktunya terbatas saya skip saja ya ini sebetulnya ada beberapa contoh ya bagaimana kita hasil hasil kita lakukan untuk kita menggunakan bak pengendapan yang bertujuan untuk mengontrol kepadatan bioflow ya kita lihat disini hasilnya ini pemeliharaannya selama 112 hari jadi target kita waktu itu adalah untuk menghasilkan ikan dengan bobot sekilo dua ya ikan nila merah kalau kita lihat disini ya FCR dan laju pertumbuhannya memang menunjukkan peningkatan yang signifikan ya dan kalau kita bandingkan dengan hasil penelitian yang lain ini hasil yang kita dapatkan baik untuk sistem bioflow yang biasa yang konvensional ataupun bioflow dengan bak pengendapan ini masih lebih baik daripada hasil penelitian sebelumnya ya nah kemudian ini contoh juga ya bagaimana kita merekayasa kualitas bioflow supaya komposisinya lebih baik salah satunya adalah dengan menambahkan mikroalga ya kita tahu bahwa mikroalga ini memiliki komposisi nutrien terutama senyawa-senyawa bioaktif ya seperti asam lemak esensial kemudian karotenoid ya nah kita pengen pengen tahu nih bagaimana apakah mikroalga ini bisa mengupgrade kualitas bioflow atau tidak gitu ya nah ternyata memang dari segi ukuran saja ya penambahan mikroalga ini bisa meningkatkan ukuran bioflow ya jadi lebih besar jadi kalau misalkan kita punya masalah ya bioflownya tidak bisa atau bakterinya tidak bisa membentuk vlog atau vlognya kecil-kecil nah salah satu strategi yang bisa kita gunakan adalah dengan menambahkan mikroalga ini saya skip nah ini ya kalau kita bapak ibu data teman-teman ingat ya bahwa salah satu manfaat dari bioflow ini adalah peningkatan efisiensi pakan nah berdasarkan prinsip tersebut ya ternyata strategi yang mungkin kita bisa lakukan untuk menekan biaya pakan itu adalah dengan menggunakan pakan dengan kadar protein rendah ya tetapi yang harus diingat ini hasil penelitian kami di ikan rela ya menurunkan kadar protein juga tidak tidak sembarangan ya tidak bisa terlalu rendah gitu ya karena kalau terlalu rendah ini ternyata belum bisa dikompensasi oleh bioflow yang dimakan ya ini contohnya di ikan rela waktu itu kita penelitian membandingkan pakan ini agak ekstrim memang ya yang satu menggunakan pakan komersil dengan kadar protein 33% yang satu lagi menggunakan pakan dengan kadar protein 14% jadi hampir setengahnya gitu bahkan lebih kurang dari setengahnya nah apa yang terjadi ternyata memang kalau kita lihat ya disini FCRnya menjadi naik gitu ya dan biaya pakannya ya walaupun harga pakan dengan kadar protein rendah ini lebih murah tetapi karena FCRnya naik maka biaya pakan per kilogram ikannya malah menjadi lebih tinggi sementara hasil penelitian lain di udang ya ini menunjukkan bahwa penurunan kadar protein ya dari 36 menjadi 30 ini bisa menghasilkan kinerja produksi yang bahkan lebih baik ya pada sistem biovlog lebih baik daripada udang yang dipelihara dengan sistem konvensional dengan kepadatan yang lebih rendah yang diberi pakan dengan kadar protein yang lebih tinggi ya ini contoh penelitian lain yang kita lakukan ini pada ikan patin ya kita bisa menurunkan feeding rate ya dari 8% menjadi 5% ya sehingga kita bisa apa menghemat pakan disini dan keuntungan lainnya adalah ikan yang kita dapatkan juga ternyata bisa lebih kuat ya terhadap stres nah ini mungkin tambahan saja ya integrasi sistem biovlog ya ini juga yang sedang berkembang ya bagaimana sistem biovlog ini diintegrasikan dengan sistem yang lain ya seperti misalkan IMTA ya integrated multi-trophic aquaculture ataupun aquaponik untuk yang diatawar ya ini pengenalan saja nah mungkin yang terakhir untuk aplikasi sistem biovlog ya mungkin Bapak Ibu dan teman-teman juga sering atau pernah mendengar karena biovlog sebetulnya bukan sesuatu yang baru ya tapi image-nya sebetulnya sudah kurang baik ya kurang baik kenapa karena banyak sekali informasi di luaran yang berusaha ya mungkin bahwa biovlog itu mudah gitu ya banyak manfaatnya memang banyak manfaatnya gitu ya tapi kalau mudah makanya saya disini harus memberikan peringatan ya bahwa working with biovlog simple but not that simple ya bekerja dengan biovlog itu sederhana tetapi tidak sesederhana itu gitu ya ada hal-hal yang harus kita perhatikan nah apa yang harus diperhatikan yang harus kita perhatikan adalah karakteristik sistem biovlog ya kenapa saya tidak memberikan saya di beberapa pelatihan jarang sekali saya memberikan SOP karena sering sekali saya diminta bu bagaimana sih prosedurnya bagaimana sih SOP-nya atau POB-nya saya tidak berusaha selama ini tidak pernah memberikan SOP kenapa karena karakteristik yang PH-nya tinggi ya kalau PH-nya tinggi maka tidak perlu lagi kita menambahkan kapur nah sementara ada juga air yang PH-nya rendah ada ya misalkan airnya cenderung kegambut nah maka dia umumnya PH-nya rendah sehingga apa sehingga harus ditambahkan kapur kapurnya juga yang seperti apa apakah kita bisa hanya menambahkan kapur tani ataukah kita harus menambahkan kapur tohor misalkan untuk meningkat PH dan sebagainya jadi Bapak Ibu dan teman-teman harus memahami kondisi karakteristik airnya seperti apa dulu sebelum membuat SOP sendiri jadi saya sangat menyarankan Bapak Ibu dan teman-teman membuat SOP sendiri berdasarkan prinsip-prinsip sistem biovlog yang sudah tadi saya jelaskan nah ini contoh ya bagaimana karakter biovlog kalau Bapak Ibu dan teman-teman lihat sebelah kiri ini adalah sistem biovlog tetapi vlognya tidak terbentuk dan disini airnya berbau amonia jadi disini sistemnya gagal dan ini ikannya banyaknya mati ini di ikan lele sementara di lokasi yang lain ini vlognya terbentuk kalau Bapak Ibu lihat disini vlognya cenderung mengendap dan airnya cernih dan airnya juga tidak berbau amonia sama-sama ikan lele hanya berbeda lokasi nah jadi dari sini maka saya tekankan lagi untuk aplikasi sistem biovlog kita harus memperhatikan harus selalu melakukan monitoring dan sampling monitoring ikan bagaimana nafsu makannya bagaimana pertumbuhannya lalu kualitas air memang ini mungkin kalau di lapangan bisa jadi salah satu kesulitan tersendiri apalagi misalkan pengen mengukur DO harganya sekarang masih mahal jadi susah tapi paling tidak untuk PH itu murah ini saya kira masih bisa dan kita bisa juga melihat apakah sistem kita itu bagus atau tidak dari PH kemudian yang juga penting adalah volume volume kita bisa membuat alat-alat sederhana biasanya kalau saya tidak punya Imhofcone pas lagi ke lapangan saya tidak punya Imhofcone tidak bawa itu saya pakai botol air mineral yang dipotong atasnya kemudian saya balikan kita lihat kita buat kira-kira ini kalau dalam satu botol yang besar satu liter misalkannya kita lihat berapa volume Imhofcone apakah dia terlalu tinggi atau masih di bawah atau masih terkendali nah baik sebagai penutup teknologi biovlog memungkinkan budaya intensif hemat air jadi ini saya tetap percaya dengan berbagai kelemahannya kelemahan dan kelebihannya bahwa teknologi biovlog ini akan bisa berkembang menjadi salah satu strategi sistem budidaya untuk aquaculture masa depan karena air sumber daya air sumber daya lahan itu semakin menipis itu adalah sesuatu yang pasti jadi mau tidak mau kita harus menyesuaikan nah kemudian riset teknologi biovlog yang multidisiplin masih tetap perlu dilakukan jadi saya mengundang teman-teman dari kampus ataupun bapak ibu yang memang praktisi dalam aquaculture kita sama-sama mengembangkan teknologi ini untuk peningkatan efisiensi produksi dan ekonomi masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab seperti bagaimana mengarahkan dominasi mikroba yang baik supaya biovlognya itu fungsional kemudian bagaimana membuat sistem biovlog ini yang paling penting lebih sederhana lebih mudah dipahami dan tentunya menguntungkan dan ini satu yang terakhir ini juga sedang kita kembangkan di IPB pemanfaatan atau penggunaan atau aplikasi IoT dan AI untuk sistem monitoring sistem biovlog ini adalah salah satu contoh ini adalah paper yang kita tulis tahun 2017 bahwa kita punya ide bahwa teknologi biovlog ini bisa menjadi salah satu strategi untuk mencapai sustainable development goals ini bisa dibaca nah terima kasih banyak atas perhatian Bapak Ibu teman-teman sekalian semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat nah ini adalah overview kampus kami tempat tim kami melakukan penelitian dan jika Bapak Ibu ingin berdiskusi lebih lanjut dengan teknologi silahkan menghubungi saya melalui email ini ataupun kalau misalkan mau membaca beberapa hasil penelitian kami bisa dilihat di Google Sekolar kalau ada kesulitan untuk mengakses silahkan menghubungi saya melalui email misalnya nanti akan saya kirimkan saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan terima kasih banyak mohon maaf waktunya mungkin selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih selamat menikmati